Terakhir yang ingin saya sampaikan agak cepat ya, karena tadi ada pertanyaan yang memang tidak berhubungan dengan mata kuliah kita hari ini, tapi pertanyaannya penting saya jawab karena berkaitan dengan Anda yang kelak akan mengerjakan karya tulis ilmiah skripsi atau juga untuk tugas sehari-hari. Tadi ada pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak sembarangan mengutip? Jadi saya rasanya tidak sedang mengajarkan mata kuliah menulis, tetapi ini penting saya sampaikan. Bagaimana caranya agar kita tidak sembarangan mengutip? Pertama, tentu harus dipegang dahulu bahwa menulis apapun bukan pekerjaan sembarangan. Jadi kalau ada yang menulis dan menulis secara sembarangan, itu artinya belum melakukan penulisan, tetapi sedang melakukan sesuatu yang sembarangan saja. Dan menurut saya, sumber yang dikutip itu mestilah sumber yang paling memberi pengaruh terhadap Anda. Untuk hal ini, menurut saya perlu Anda belajar dari pengalaman Thomas Kuhn, Thomas S. Kuhn, ketika mengisahkan pengalamannya 15 tahun yang lalu. Maksudnya terhitung dari terbitnya buku The Structures of Scientific Revolution tahun 1962 itu ya. Berarti pengalamannya pada tahun 1947-an. Bahwa ia hanya menerima pengaruh dari beberapa sumber. Dan sumber-sumber itulah yang dikutipnya. Tidak semua hal dia kutip, hanya beberapa sumber yang memberi pengaruh. Misalnya, ia menyebut salah satu artikel dari Alexander Coire. Alexander Coire jelas adalah filosof bidang ilmu, bidang sains yang tentu Thomas Kuhn tahu banyak. Tapi yang paling memberi pengaruhnya adalah sebuah artikel yang berjudul Etude Gallienes. Ditulisnya begitu dalam bahasa Perancis tentu harus diucapkannya Etude Galileel. Terjemahan kita adalah studi Galilea. Kajian tentang Galilea. Siapa Alexander Coire adalah filosof Perancis. Jadi Thomas Kuhn rupanya juga bisa membaca dalam bahasa Perancis. Emile Meyerson. Emile Meyerson itu dia kutip juga. Itu pun tidak banyak. Dia hanya mengutip satu, yaitu Identity and Reality. Itu pun dalam versi Inggris maksudnya ya. Karena mungkin aslinya dalam bahasa Perancis. Karena Emile Meyerson itu adalah filosof ilmu Perancis. Ahli kimia juga, juga ahli epistemologi. Entah apa judul aslinya. Tapi yang dia baca adalah Identity and Reality. Kemudian dia juga membaca sebuah artikel di jurnal. karya Helen Meysger. Beliau adalah Bu Helen itu ahli sejarah ilmu dan juga dari Perancis. Ada dua tulisan Bu Helen Meysger yang dia kutip. Pertama, Le Doctrine Simique en France du Début du Disset. A la fin du Dissnuf. Disswit, sorry. Ciel. Ciel. Jadi, Le Doctrine Simique en France du Début du Disset. A la fin du Disswit. Ciel. Ini kalau kita terjemahkan berarti doktrin kimia di Perancis dari awal abad ke-17 sehingga akhir abad ke-18 ya. Kemudian juga membaca tulisan dari Bu Helen, masih dari Bu Helen itu. Dia membaca tulisan berjudul Newton, Stahl, Bu Harve. Ela Doctrine Simique. Jadi, itu tentang Newton, Stahl, dan Bu Harve dan doktrin kimia. Ela Doctrine Simique ya. Kemudian, dia juga membaca Annelies Meyer. Itu pun tidak banyak. Cuma satu. Di Forhover Galilee. Jahrhundred ya. Jadi, studien. Saya lupa empat belas atau apa diucapkannya ya. Di Forhover Galilee in empat belas Jahrhundred. Studien Zurnatur Filosofi der Spat Scholastik. Jadi, ini berarti kalau kita terjemahkan Cikal Baka Galileo ya. Apa ya. Asal mula Galileo pada abad ke-14. Asal usul Galileo pada abad ke-14. Maksudnya pemikiran-pemikiran Galileo ya. Dalam kurung studi Zurnatur. Studi dalam Filsapat Alam Scholastik akhir ini di Roma tahun 1949. Bu Annelies ini mengingatkan kita pada Annelies dalam tokoh Bumi Manusia Pramudia ya. Dia orang Jerman, ahli sejarah ilmu pula. Saat itu dia sedang menghadapi disertasinya di Universitas Harfan. Jadi, Pak Thomas Kuni itu sedang S3 ya. Dan dia membaca banyak tentu. Tapi yang dia kutip adalah yang paling berpengaruh saja. Jangan lupa dia juga terinspirasi oleh Zhang Piazat. Ahli psikologi Swiss. Tentu kalau Anda pernah belajar psikologi pendidikan, Pernah juga mengenal Zhang Piazat dalam bidang psikologi perkembangan. Bahkan yang menarik menurut saya dalam bidang kita, Thomas Kuni juga mengutip, Apa? Bukan mengutip. Terpengaruh oleh, Dia sebut B.L. Wolf. Ini pasti Benjamin Lee Wolf ya. Linguis dari Amerika. Saya ingat betul wajah Pak Benjamin ini seperti aktor main teater Bandung ya. Wawan Sofan, Kang Wawan Sofan. Ini apa yang dibaca dari B.L. Wolf ini tentang pengaruh bahasa pada pandangan dunia. Kemudian, Oke. Juga membaca W.V.O. Quine. Jadi ini berarti William Van Orman ya. William Van Orman Quine. Dia juga linguis dan filosof Amerika. Tapi dari tradisi analitik. Intinya, kembali ke pertanyaan tadi, Apakah, bagaimana caranya supaya mengutip tidak sembarangan? Sebenarnya, jawaban saya bukan soal sembarangan, Tidak sembarangan. Tidak semua hal harus Anda kutip. Tapi yang kira-kira sejak 15 tahun lalu mempengaruhi Anda. Bukan artinya harus dari 15 tahun lalu Anda membaca. Tetapi, Tetapi 15 tahun itu kira-kira analogi dari pengaruh panjang sumber terhadap Anda. Kalau tidak ada yang punya pengaruh panjang, Jangan dikutip. Pengaruh panjang dalam pengalaman Anda sekarang sedang kuliah, Tentu bisa saja pengaruh panjang itu bisa dibaca pagi, Berpengaruh sampai sore, Berpengaruh sampai malam, Terbawa mimpi. Ya, kira-kira itu juga lumayan panjang. Kalau Anda membaca, Kemudian tidak berpengaruh untuk Anda, Bacaan itu tidak layak Anda kutip. Demikian saya kira, Mudah-mudahan jawaban saya ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.